Poldajabar amankan seorang pria asal Tasikmalaya yang diduga menyebarkan video bohong atau hoax yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Video berdurasi 1 menit yang diunggah melalui akun Facebook miliknya tersebut menceritakan seorang polisi memaksa ingin membuka kotak suara dan dihadang oleh anggota FPI, Babinsa dan Relawan 02. DMR seorang pria asal Tasikmalaya terpaksa harus berurusan dengan hukum karena perbuatannya yang diduga telah menyebarkan konten video bohong atau hoax yang dapat menimbulkan keonaran di antara masyarakat di tengah suhu politik yang sedang memanas pasca pemilu 2019. Video berdurasi 1 menit yang diunggah melalui akun Facebook miliknya tersebut menceritakan seorang polisi memaksa ingin membuka kotak suara dan dihadang oleh anggota FPI, Babinsa dan Relawan 02 di Kecamatan Indihian, Kota Tasikmalaya. Video tersebut adalah hasil editan pelaku yang sengaja disebar dengan maksud agar video tersebut viral dan diposting ulang oleh pengguna Facebook lainnya seolah-olah telah terjadi pelanggaran. Faktanya, di lokasi kejadian tidak terjadi apapun. Setelah dilakukan penyelidikan pelaku akhirnya berhasil diamankan petugas di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam, satu unit laptop, dan sebuah dompet milik pelaku. Karena senang doang sama indonesia, makanya saya sering upload di Instagram dan Facebook. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat dan dijerat Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.